Sampai jumpa di video selanjutnya. Warga masyarakat dan orang tua murid sengaja membangun ruangan tersebut sebagai ruangan kelas jauh. Mengingat untuk menuju sekolah induk, siswa-siswi tersebut harus berjalan kaki sejauh 6 km serta melewati hutan belantara, sehingga mereka sering kecapaian hingga sering kesiangan. Selain itu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan. Sementara menurut salah seorang guru sukuan, adanya puluhan siswa di tiga desa yang terisolir dari sekolah, ia pun sudah melaporkannya ke pihak terkait agar segera dibangun ruangan kelas jauh yang layak untuk digunakan. Sudah berapa lama sekolah ini berdiri Bu? Ini sudah satu setengah tahun, yang satu tahun di rumah, berarti yang setengah tahun di musolak karena belajar tidak tenang, di musolak karena serana ibadah oleh warga dibangunkan secara sederhana dengan ukuran 3x5. Ada 26 siswa yang belajar di bangunan kelas jauh ini, yakni mereka dari warga tiga desa. Sebelumnya aktivitas belajar di bangunan kelas jauh ini, siswa belajar di rumah warga dan musola. Namun warga bersepakat untuk bersuadaya membangun ruang belajar kelas jauh secara sederhana.